Terima kasih pendeta dan sekali lagi terima kasih karena telah membuat saya merasa sangat diterima di sini. Sungguh suatu berkat berada di sini pada hari Sabat akhir pekan ini. Saya akan berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk menyertai kita seiring kita memulai pertemuan sore ini. Jadi mari kita berdoa, Bapak di surga, kami berterima kasih atas bagaimana roh telah dicurahkan akhir pekan ini. Dan bagaimana engkau telah bekerja di hati. Saya berdoa kiranya engkau bersama kami sore ini. Saat kami melalui dua presentasi terakhir yang akan membawa. Pemahaman lebih lanjut dan keyakinan di mana diperlukan. Bersamalah dengan hamba sekarang. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Jadi supaya jelas, presentasi sore ini bukan presentasi tentang teori konspirasi, agar untuk diketahui. Tatanan dunia baru adalah sesuatu yang sedang terjadi. Dan pada dasarnya, saya hanya akan memberi tahu di awal. Tatanan dunia baru adalah ketika hukum hari Minggu disahkan. Itu akan menjadi perubahan tatanan dunia. Itu akan menjadi akhir dari kebebasan beragama bagi umat Tuhan. Dan itu akan menjadi perubahan dalam tatanan bagaimana Amerika selama ini. Tapi kita akan membahas beberapa poin, hanya untuk melihat bagaimana hal-hal telah berkembang. Dari sudut pandang sejarah dan masa lalu untuk melihat di mana kita berada hari ini. Sekedar pengingat, jika Anda tertarik dengan buku saya, Anda dapat memesannya dari remnanpublications.com. Kami memiliki beberapa dari tadi malam. Mari kita lihat beberapa hal di sini. Jika Anda melihat slide pembuka di sini, Anda melihat Presiden George Bush dan Paus Johannes Paulus II. Mereka berdua memiliki peran penting dalam memajukan gagasan yang mengarah pada apa yang kita pahami dari sudut pandang nubuatan yang akan datang di dunia. Jadi, sangat menarik. Dan sekali lagi, ini berasal dari sumber berita utama. Saya tidak mendapatkan informasi ini dari situs web pinggiran. Suatu artikel yang ditulis di Organisasi Media Berita Utama. Majalah Time, tanggal 24 Februari tahun 1992. Artikel ini ditulis oleh Carl Bernstein yang tenar dari kasus Watergate. Dia dan Bob Wutwat memecahkan kisah Watergate di Washington Post. Pada tahun 1992, dia menulis artikel ini berjudul Aliansi Suci. Di mana dia menggambarkan pertemuan pertama antara Presiden Ronald Reagan dan Paus Johannes Paulus II pada tanggal 7 Juni tahun 1982. Dan dalam pertemuan ini, Presiden Amerika Serikat yang mewakili protestan Amerika bertemu dengan pemimpin kekuatan gereja negara Katolik Roma. Dan mereka membahas bagaimana Amerika Serikat dan Eropa dapat bersatu untuk menjatuhkan Uni Soviet. Itu adalah dasar tujuan pertemuannya. Dan salah satu hal yang mereka lakukan adalah, mereka bersatu dalam pergerakan solidaritas di Polandia yang dipimpin oleh Lehoa Esa. Beberapa dari Anda mungkin ingat itu. Dan itu akhirnya mengarah ke beberapa peristiwa yang lebih penting. Tapi Bernstein katakan bahwa ini adalah salah satu aliansi rahasia terbesar sepanjang masa. Pertemuan ini berlangsung selama hampir satu jam dan mereka membuat strategi. Reagan dan Paus, keduanya merupakan orang yang sangat brilian. Dan mereka memiliki beberapa pemikiran yang jelas tentang bagaimana mereka akan mencapai hal-hal ini. Nah, hanya sekitar lima tahun kemudian. Mungkin salah satu momen paling ikonik dari kepresidenan Reagan. Dan ini bukanlah hal yang buruk, tentu saja, apa yang terjadi pada tahun 1987. Presiden Reagan berdiri di depan gerbang Brandenburg Tembok Berlin berkata, Tuan Gorbachev, runtuhkan tembok ini. Dan jika Anda tahu ceritanya, penasihat Reagan berkata, Hei, jangan katakan itu. Itu bukan ide yang bagus. Itu akan menimbulkan ketegangan. Dan Reagan katakan, saya presidennya. Ini inti sari pidato. Dan dia mengatakannya. Dan dua tahun kemudian, tembok itu pun runtuh. Bagi kita yang masih hidup dan saya baru berusia 12 tahun. Dan bahkan saya bisa merasakan makna sejarah dari momen itu ketika itu terjadi. Dan ini mengarah ke langkah berikutnya. George Bush menjadi presiden pada tahun 1989 setelah memenangkan pemilihan 1988. Istilah tatanan dunia baru, awalnya digunakan oleh Presiden Woodrow Wilson. Namun pada tanggal 11 September tahun 1990, ini agak ironis sebab 11 tahun sebelum peristiwa terkenal tanggal 11 September. Presiden George Bush menyampaikan pidato tentang tatanan dunia baru. Dan dia menyebutnya sebagai gagasan besar. Dan itu sebagai tanggapan atas perang Teluk Persia yang telah dimulai pada tanggal 2 Agustus tahun 1990. Sekali lagi, banyak dari Anda mungkin ingat di mana Anda berada ketika bom mulai jatuh di Baghdad pada tanggal 2 Agustus. Dan saya juga masih mengingatnya. Jadi Presiden Bush berbicara tentang tatanan dunia baru. Dan dalam tatanan dunia baru yang dia gambarkan ini. Dan sekali lagi, ini adalah poin-poin terkenal yang masih dapat Anda lihat hari ini. Dia berbicara perlucutan senjata nuklir Uni Soviet. Ini bukan hal yang buruk. Bukan hal yang buruk yang kita tidak khawatir. Uni Soviet yang memiliki hulu ledak nuklir di Kuba. Dan mereka akan meledakkan Miami dari peta atau semacamnya. Kita senang bahwa itu tidak menjadi perhatian sekarang. Tetangan dunia baru juga adalah tentang penyatuan kembali Jerman. Namun juga, inilah poin pentingnya. Memang Bush tidak secara khusus mengatakan ini. Tapi kenyataannya adalah dengan runtuhnya Uni Soviet. Dan disinilah segalanya menjadi jelas dari sudut pandang nubuatan dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Dan negara-negara Soviet bubar. Dan Ukraina menjadi negaranya sendiri lagi. Republik Baltik menjadi negaranya sendiri lagi. Ini memungkinkan Amerika Serikat untuk muncul sebagai kekuatan adik kuasa global terkemuka. Jadi apa yang dibahas Reagan dan Paus pada 1980-an? Membuahkan hasil dengan runtuhnya tembok Berlin dan penyatuan kembali Jerman. Uni Soviet dilucuti dari kekuatan nuklir. Dan sekarang negara adidaya utama yang tersisa adalah Amerika Serikat. Sekarang, Anda dapat saja mengatakan bahwa China juga, tetapi. Jika Anda mengingat kekuatan Uni Soviet dari era Perang Dingin, tahun 60-an, 70-an, dan hingga tahun 80-an. China mungkin mempunyai pengaruh keuangan. Tetapi ia tidak memiliki pengaruh geopolitik seperti yang dimiliki Uni Soviet selama era Perang Dingin. Saya ingat tumbuh sebagai seorang anak pergi ke pertemuan kemah di Akademi High Klan. Dan kami mendengar pembicara ini datang dan berbicara. Oke, jadi Amerika Serikat akan bersatu dengan kepausan untuk membawa hukum hari Minggu di akhir dunia. Tapi bagaimana dengan Uni Soviet? Kita tidak bisa menghentikan mereka dalam waktu dekat. Jadi ketika Uni Soviet runtuh, itu adalah peristiwa besar secara nubuatan. Karena begitu Uni Soviet runtuh, Anda berada di keadaan yang berbeda secara nubuatan di mana? Uni Soviet tidak dalam posisi untuk menghentikan. Amerika Serikat dari bersatu dengan kepausan untuk menggenapi Wahyu 13. Apakah Anda melihat poinnya? Jadi hal-hal yang terjadi dengan apa yang dibicarakan oleh Presiden Bush bukanlah hal-hal yang buruk. Bukan hal yang buruk kalau tembok Berlin runtuh dan keluarga dari Jerman Timur dan Jerman Barat dapat bersatu kembali. Itu bukan hal yang buruk. Dan Uni Soviet yang senjata nuklirnya dilucuti. Itu juga bukan hal yang buruk. Amerika Serikat sebagai negara adidaya global terkemuka juga tidaklah sesuatu yang buruk. Jika kita mengikuti prinsip-prinsip yang menjadi dasar berdirinya kita sebagai sebuah bangsa. Jadi ini hanya beberapa hal. Dan tentu saja, pada tanggal 11 September tahun 2001, kita mengalami serangan teroris. Kita semua juga ingat itu. Dan ini mengarah pada perang global melawan terorisme. Dan Amerika Serikat memimpin lebih jauh sebagai kekuatan global dalam perang ini. Dan kita hidup di dunia yang berbeda hari ini daripada tahun 1970-an dan 1980-an. Uni Soviet bukan lagi kekuatan besar. Ya, memang ada Rusia, tapi bukan seperti Uni Soviet dahulu. Jadi Amerika Serikat benar-benar negara adidaya global terkemuka. Dan dibandingkan dengan tahun 60-an, 70-an dan 80-an. Wahyu pasal 13 jauh lebih masuk akal daripada sebelumnya selama era itu. Dan itulah yang kita lihat berdasarkan letak posisi kita dalam sejarah nubuatan. Jadi disinilah kita akan melihat beberapa bagian perikop ayat yang sudah dikenal. Tapi mudah-mudahan dengan cara yang mulai membuat lebih jelas daripada yang mungkin pernah Anda lihat sebelumnya. Wahyu 13 ayat 3, kita melihat bahwa ada luka yang mematikan ini. Kita mengerti ini terjadi pada tahun 1798. Sekarang inilah sesuatu yang penting untuk dipikirkan. Saat Anda melihat Wahyu 13, Anda melihat binatang ini keluar dari laut. Jadi laut melambangkan daerah berpenduduk di bumi. Dan binatang itu terlihat serupa macan tutul, tetapi memiliki kaki beruang dan mulut singa. Jadi itu adalah binatang macan tutul, tetapi memiliki mulut singa dan kaki beruang. Dan fakta bahwa ia memiliki mulut singa, singa melambangkan babel. Alkitab berkata, yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sebagai ahli saraf, Anda tidak harus jadi ahli saraf untuk mengetahui ini. Yaitu mulut berbicara berdasarkan apa yang dikatakan oleh otak atau pikiran. Dan pusat bicara untuk otak berada di lobus frontal inferior di sisi kiri. Area brokai yaitu 44 dan 45, jika Anda tertarik mengetahuinya. Tetapi intinya adalah ini. Binatang itu memiliki pikiran babel. Karena binatang itu memiliki mulut singa, itulah babel. Tetapi pikiranlah yang mendorong perkataan. Jadi binatang ini adalah babel rohani. Kemudian Anda pergi ke Wahyu 13. Dan ia memiliki mulut yang menghujat dan menyombong selama 42 bulan, itu 1260 tahun. Jadi selama 1260 tahun ada kuasa penghujat, yang dikenal dengan babel rohani. Pada Daniel 7, ada tanduk kecil yang memiliki mulut yang menyombong selama 1260 tahun. Itulah kepausan. Jadi kita berbicara tentang kepausan di sini. Jika Anda tidak yakin bagaimana menunjukkan bahwa ini adalah kepausan, begitulah cara Anda melakukannya. Anda deretkan Daniel 7 dan Wahyu 13, dan buktikan bagaimana mereka selaras. Ini hal lainnya. Kepausan menggabungkan segala hal yang datang dari babel, media Persia, Yunani, Roma Pagan. Dan ia menggabungkannya menjadi gabungan kekuatan super. Di mana kekuatan itu memiliki pikiran babel dan itu memiliki kaki beruang, media Persia. Itu memiliki tubuh macan tutul, yaitu Yunani. Dan itu juga memiliki karakteristik Roma Pagan. Jadi ketika Anda melihat semua kerajaan itu dan apa yang mereka sumbangkan, babel memiliki karakteristik di mana mereka mencoba menyatukan gereja dan negara. Di mana Nebuchadnezzar mewajibkan semua orang sujud menyembah kepada patung. Dan dia menggunakan negara untuk memaksakan ibadah. Itulah patung itu. Dan di Daniel 5, ada Belsiazar yang menggunakan perkakas suci dari bait suci Yerusalem untuk maksud yang tidak suci. Jadi sebagaimana kepausan mengubah sabat ke minggu, babel menyatukan perkara yang suci dengan yang biasa. Menyatukan yang suci dengan yang biasa, Anda memaksakan penyembahan agama dalam lingkungan politik sekuler. Itulah yang dilakukan babel. Lalu media Persia memiliki hukum yang tidak dapat diubah, sehingga mereka mengklaim itu mutlak. Dan kemudian Yunani mengatakan bahwa filsafat manusia lebih baik daripada Alkitab. Kemudian Roma Pagan datang dan menerapkan penganiayaan. Dan kepausan menyatukan semua itu menjadi satu kekuatan besar. Itulah yang Wahyu 13 tunjukkan kepada Anda. Jadi Wahyu 13 menunjukkan kepada Anda bahwa kepausan menyatukan gereja dan negara. Dia membuat apa yang suci menjadi biasa dan apa yang biasa menjadi suci. Itulah babel. Lalu ia mengklaim tidak bisa salah. Itulah media Persia. Lalu menempatkan tradisi di atas kitab suci. Itulah Yunani. Lalu ia menggunakan penganiayaan. Itulah Roma Pagan. Itu semua disatukan menjadi satu kekuatan yang dikenal sebagai kepausan. Dan itulah yang kita lihat dalam Wahyu 13. Jadi apa yang membuat kepausan itu menjadi kepausan? Yaitu sebagai kekuatan gereja. Ia memiliki kendali atas negara. Dan alasan mengapa terjadi luka yang membahayakan hidupnya pada tahun 1798. Adalah karena kepausan kehilangan kendalinya atas negara. Itu masih sebuah gereja. Itu masih sebuah kesatuan. Masih ada paus berikutnya setelah Pius ke-6 ditawan. Tetapi sejak 1798, kepausan tidak memiliki kendali penuh dan dominasi atas negara. Tetapi Wahyu 13 ayat 3 mengatakan, tetapi setelah itu, luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Sekarang Wahyu 13 ayat 11 juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat keluar dari dalam bumi sebagai kekuatan baru. Jadi kepausan keluar dari laut yang berasal dari daerah berpenduduk di dunia lama, yaitu Eropa Barat. Amerika Serikat muncul dari daerah yang tidak berpenduduk di Amerika Utara. Tentu sekarang berpenduduk, tetapi ketika muncul itu tidak berpenghuni. Ini adalah kekuatan baru. Dan ia memiliki dua tanduk seperti anak domba. Dan ini adalah sesuatu yang Alkitab jelaskan dengan sangat jelas. Anda tahu, Kitab Wahyu mengidentifikasi Yesus sebagai anak domba beberapa kali. Wahyu 5, dia adalah anak domba yang disembeli. Wahyu 13 ayat 8, dia adalah anak domba yang disembeli sejak dunia dijadikan. Ada juga beberapa ayat lainnya yang menunjukkan. Dalam Wahyu 14, Anda melihat 144 ribu berdiri di gunung Sion dengan anak domba. Yesus adalah anak domba. Dan kekuatan kedua dari Wahyu 13 ini memiliki dua tanduk seperti anak domba. Itu berarti bahwa prinsip-prinsip dari binatang kedua ini, bangsa ini yaitu Amerika Serikat. Ia muncul ke dalam sejarah bumi tepat pada saat luka maut pada tahun 1798. Itu berarti bahwa Amerika Serikat didasarkan pada prinsip-prinsip Kristen seperti Kristus. Itu tidak berarti bahwa kita memaksakan pandangan sektarian. Karena dua tanduk dari Amerika Serikat. Tanduk pada binatang atau kerajaan adalah dari mana ia memperoleh kekuatannya. Dan kekuatan dari mana Amerika memperoleh kekuatannya adalah kebebasan sipil dan agama. Cara lain kita menggambarkannya adalah republikanisme dan protestantisme. Itu bukan partai republik, tapi inilah cara kerja republikanisme. Dalam konstitusi. Minoritas 1% tidak dapat kalah dalam suara oleh 99% dari negara. Dalam hal untuk menghormati hak dan kebebasan konstitusional kita. Yang artinya. Jika 99% orang Amerika berkata, kami pikir hari Sabtu adalah hal terbodoh yang pernah ada bagi orang-orang untuk beribadah. Dan kita memungut suara. Dan mayoritas menang. Jika kami tidak memilih Sabtu, Anda kalah dan Anda tidak bisa beribadah. Tidak. Konstitusi melindungi orang Amerika dari pemungutan suara sederhana mayoritas terhadap kelompok minoritas. Sehubungan kebebasan menjalankan agama, kehidupan dan kebebasan dan semua hal itu. Itulah republikanisme. Yang berarti bahwa mayoritas tidak dapat mengalahkan suara minoritas. Sehubungan dengan hak konstitusional Anda untuk menjalankan ibadah dan berkumpul secara bebas. Dan selama Anda warga negara yang taat hukum dengan agama Anda, maka Anda memiliki kebebasan itu. Itulah kejeniusan Amerika dan itu adalah prinsip Kristen. Dan prinsip itu berarti bahwa Anda memiliki hak untuk menjadi seorang ateis. Atau seorang muslim atau seorang hindu atau seorang buddha atau apapun. Karena itu kebebasan beragama selama Anda warga negara yang taat hukum. Tuhan tidak memaksa siapapun untuk menyembahnya. Dan Tuhan telah mengizinkan negara ini menjadi suatu tempat. Dimana, kita sebagai kelompok agama minoritas dilindungi dari seluruh bangsa ini. Dengan pandangan mayoritas mereka tentang hari minggu misalnya. Karena kita memiliki kebebasan beragama. Itulah dua tanduk anak domba. Jadi kebebasan sipil dan beragama. Jadi oleh karena itu Amerika Serikat memulai dengan prinsip-prinsip Kristen yang membimbingnya. Jadi Saya sudah berbicara tentang bahwa ia memiliki mulut yang menghujat selama 42 bulan, 1260 tahun. Juga bagaimana ini terhubung dengan tanduk kecil. Dan tanduk kecil itu mempunyai mulut yang menyombong 4 kali dalam Daniel 7. Jadi inilah intinya tentang ini. Amerika Serikat Ia dimulai seperti anak domba. Tetapi ia berbicara seperti seekor naga. Sekarang, naga itu adalah setan. Dan setan memberikan kekuatan, tahta dan kekuasaannya yang besar kepada binatang pertama. Yaitu kepausan. Dan kepausan. Yang menerima kekuatan, tahta dan kekuasaannya yang besar dari naga. Mempunyai mulut seperti singa yang berbicara penuh kesombongan. Dan dalam Daniel 7, 4 kali dikatakan bahwa kepausan memiliki mulut yang menyombong. Apa artinya? Memiliki mulut yang menyombong? Mari kita pergi ke Daniel 7 ayat 25. Ini adalah ayat yang Anda mungkin tahu. Daniel 7 ayat 8 dikatakan ia memiliki mulut yang menyombong. Daniel 7 ayat 11 dikatakan ia memiliki mulut yang menyombong. Daniel 7 ayat 20 dikatakan ia memiliki mulut yang menyombong. Kemudian Daniel 7 ayat 25, kita melihat mengapa ia digambarkan memiliki mulut yang menyombong. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Dan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi, ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa. Sekarang Anda mungkin pernah mendengar ini sebelumnya, tetapi baik untuk diulang. Bagaimana suatu negara berbicara, melalui hukumnya. Dan Kepausan memiliki mulut yang menyombong dan ia menganggap dapat mengubah hukum Tuhan. Dan Kepausan adalah kuasa yang sama dalam Wahyu 13 yang menerima kekuatan, tahta dan kekuasaannya yang besar dari naga. Jadi ketika Kepausan berbicara, itu seolah-olah naga itu sedang berbicara. Karena ia bekerja atas otoritas dan berdasarkan kuasa setan. Dan ketika ia berbicara, ia berusaha untuk mengubah hukum Tuhan. Itu sebabnya kita menyebut kekuatan ini sebagai anti-Kristus. Karena kekuatan anti-Kristus bertentangan dengan hukum Allah. Jadi bagaimana Amerika yang bertanduk dua seperti anak domba? Bagaimana dia berbicara seperti naga? Dengan cara yang sama, seperti binatang pertama berbicara seperti seekor naga? Dengan berusaha mengubah waktu dan hukum. Itulah hukum hari Minggu. Jadi Amerika Serikat, berbicara secara nubuatan, tidak berbicara seperti naga sepenuhnya. Sampai ada suatu hukum yang disahkan karena negara berbicara melalui hukumnya. Ketika Amerika Serikat mengesahkan hukum hari Minggu. Itu cara yang sama saat Kepausan berusaha mengubah waktu dalam hukum selama masa 1260 tahun. Di mana ia memiliki mulut singa dan ia menerima kekuatannya dari naga. Lalu binatang kedua, Amerika Serikat berbicara seperti naga. Binatang pertama berbicara seperti naga dengan berusaha mengubah hukum Tuhan, mengubah sabat ke minggu. Binatang kedua berbicara seperti naga ketika ia berbuat hal yang sama. Ketika Amerika mengesahkan undang-undang. Yang mengatakan hari Minggu adalah hari yang harus dihormati. Ia berbicara seperti seekor naga. Dan kemudian. Kita tidak akan lagi memiliki kebebasan beragama. Dan kebebasan sipil yang telah diberikan kepada kita sebagai rakyat yang ada dalam konstitusi kita. Dan. Sekali lagi, saya disini tidak sedang untuk mempromosikan partai politik manapun, namun. Waspadalah. Terhadap pola pikir totaliter. Tidak peduli dari sudut pandang mana ia berasal. Karena. Kita paham bahwa akan ada hak beragama. Yang akan bersatu dengan kepausan untuk mendorong hukum hari Minggu. Tapi kebetulan, saat saya melihat gambaran kondisi Amerika hari ini. Bahwa sekarang ini benar-benar condong ke sayap kiri di Amerika. Ini tidak berarti saya bilang Anda harus memilih pihak tertentu. Jadi berpikir begitu. Tapi sayap kiri mendorong ideologi yang mengatakan Anda harus berpikir seperti ini. Dan Anda harus menerima pandangan kami tentang apa yang diterima dalam pernikahan, boleh pernikahan sejenis. Dan Anda harus menerima hal-hal yang diajarkan di sekolah sesuai dengan apa yang kami katakan. Dan Anda harus menerimanya. Jika tidak, kami akan membawa Anda keluar dari kota. Kami akan menutup bisnis Anda dan kami akan menuntut Anda penuh jika Anda tidak menerima perspektif kami. Nah coba tebak. Akhirnya hak beragama akan berkata, Hei, itu taktik yang cukup bagus. Itu berhasil untuk mereka, itu akan berhasil untuk kami. Tapi kita tidak boleh menerima taktik itu dari kedua sisi. Berhati-hatilah akan hal itu. Jadi kita harus benar-benar waspada terhadap hak beragama. Tetapi jangan menerima totalitarianisme dari sayap kiri juga. Kebebasan beragama sangat penting. Inilah hal lain yang berkaitan dengan dua tanduk, kebebasan sipil dan beragama. Karena saya melihat ini sebagai isu dengan beberapa teman Advent saya. Apa yang akan mereka katakan adalah masalah intinya yaitu pemisahan gereja dan negara. Sekarang dengar, pemisahan gereja dan negara sangatlah penting. Jadi negara tidak boleh mengesahkan undang-undang. Yang memaksakan keyakinan agama sekte tertentu. Kita semua sepakat tentang hal itu. Anda perlu ingat bahwa pemisahan gereja dan negara memiliki dasar atau premisnya. Dari apa yang menjadi dasar prinsip-prinsip Amerika pada mulanya. Dan itu adalah kebebasan hati nurani. Jadi jika Anda tidak memiliki kebebasan hati nurani. Maka pemisahan gereja dan negara tidak ada artinya. Jadi jika Anda berpikir, ya setidaknya agama sayap kiri adalah pemisahan gereja dan negara. Tapi jika Anda telah kehilangan kebebasan hati nurani, itu tidak berarti. Meski gereja dan negara terpisah. Haruslah ada pemisahan gereja dan negara dan kebebasan hati nurani yang terkait dengannya. Jika Anda tidak memiliki kebebasan hati nurani dengan pemisahan gereja dan negara. Anda telah kehilangan kebebasan di Amerika. Dan apa yang membuat Amerika sejatinya adalah dengan adanya kebebasan sipil dan agama. Serta gereja dan negara terpisah. Tapi itu merupakan prinsip Kristen, berbicara secara nubuatan, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan Tuhan tidak memaksa kita untuk menyembah dia. Jadi Tuhan telah memberi Amerika kebebasan yang luar biasa ini. Di mana ada semua kelompok agama yang berbeda dan tidak beragama sekalipun. Sebab Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Dan dari Amerika, kita memiliki kebebasan beragama. Untuk pekabaran tiga malaikat, disinilah ia dilahirkan. Itu lahir di Amerika karena kebebasan beragama itu. Jadi segala sesuatu yang lain ada, sehingga Tuhan dapat memiliki tempat. Di mana akan ada tempat bagi kebebasan beragama sehingga pekabaran terakhir ke dunia. Dapat dimulai dari negara ini, dan pergi ke seluruh dunia. Tapi jika kita sebagai umat Tuhan berkata, pemisahan gereja dan negara sangat penting. Sehingga kita mulai memihak ke sayap kiri begitu jauh hingga Anda kehilangan kebebasan hati nurani. Maka Anda telah kehilangan pertimbangan Anda karena mendukung sayap kiri. Pikirkan hal itu. Lagi, saya tidak menyuruh Anda memilih berdasarkan pernyataan itu. Saya bilang, jangan ikut sayap kanan saat mereka berkata, Hei, mari satukan gereja dan negara untuk mengesahkan hukum. Sebab kita perlu kembali ke Tuhan sebagai bangsa. Tidak, kita tidak mendukung pengesahan undang-undang untuk menegakkan dogma agama. Dan kita juga tidak mendukung pelanggaran kebebasan hati nurani. Beberapa orang tidak melihat perbedaan itu. Anda harus punya keduanya. Jika Anda tidak memiliki keduanya, Anda tidak memiliki dua tanduk seperti anak domba. Jadi, Iblis akan mendapatkan Anda dari kedua sisi jika Anda tidak berhati-hati. Jadi tanduk kecil itu memiliki mulut yang menyombong. Ia berbicara seperti naga. Amerika Serikat memiliki kebebasan sipil dan agama, Republikanisme dan Protestantisme. Tetapi ia berbicara seperti seekor naga. Naga itu memberikan otoritasnya kepada binatang pertama. Binatang pertama berusaha mengubah hukum Tuhan, itulah hukum hari Minggu. Jadi beginilah tatanan dunia baru yang akan terlihat. Wahyu 13 ayat 3 Luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh Ini adalah hukum hari Minggu. Beberapa orang berkata, Oh, saya pikir luka mematikan itu sembuh pada tahun 1929. Itu adalah awal dari penyembuhan luka. Itu bukan seperti dan jika Anda memahami perawatan luka dalam medis misalnya. Maksud saya, Itu tidaklah seolah-olah Anda mendapatkan luka yang mengerikan, Lalu, Dua hari kemudian sembuh. Hal yang sama seperti jika Anda patah tangan, Perlu waktu enam minggu agar tulang sembuh. Jika Anda punya luka, Butuh waktu bagi penyembuhan tubuh untuk mengembalikan luka, Sehingga sembuh. Nah, Alasan kenapa ada luka yang mematikan adalah, Karena kombinasi gereja negara yang dimiliki kepausan itu, Dipisahkan. Sekarang luka itu sedang penyembuhan, Jika Anda melihat penghormatan yang diberikan dunia kepada kepausan. Dan Amerika dan Presiden dan bagaimana mereka semua, Memberi rasa hormat kepada paus. Anda dapat melihat bahwa lukanya sedang penyembuhan. Tetapi lukanya tidak akan sepenuhnya sembuh. Hingga gereja dan negara bersatu sepenuhnya. Dan itu terjadi ketika hukum hari minggu diberlakukan. Ketika hukum hari minggu disahkan. Lukanya akan sembuh dan seluruh dunia heran, Lalu mengikut binatang itu. Dan ayat 4 mengatakan, Mereka menyembah naga itu, Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Naga itu adalah setan. Jadi ketika hukum hari minggu disahkan, Inilah kenyataannya. Anda memilih untuk menyembah Tuhan atau setan. Jika Anda tetap setia dan hanya akan mengikuti perintah Tuhan seperti dikatakan, Jika engkau mengasihiku, patuhi perintahku. Jika Anda tetap setia, Anda sedang menyembah Tuhan. Jika Anda mengikuti hukum hari minggu, Anda sedang menyembah naga. Itulah intinya. Dan Anda mengakui otoritas dari naga. Dan Anda mengakui otoritas dari sistem agama palsu gantinya otoritas Tuhan. Sekarang Wahyu 17 berbicara tentang ini juga. Jadi jika Anda buka Wahyu 17 ayat 8. Binatang yang telah kau lihat itu, telah ada. Namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, Dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi akan heran, Yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Bila mereka melihat binatang itu telah ada, tidak ada, dan akan muncul lagi. Jadi di sini Anda melihat bahwa ini adalah jenis gagasan yang sama Bahwa dunia akan takjub. Binatang itu telah ada, tidak ada, dan akan muncul lagi. Jadi mereka yang tinggal di bumi akan takjub lalu mengikut binatang itu. Inilah yang akan menjadi tatanan dunia baru. Sekarang inilah kenyataannya. Ini merupakan tatanan dunia, selama 1260 tahun. Dan kepausan telah berjuang untuk mendapatkan kembali ke tatanan dunia tersebut sejak saat itu. Dan sekarang, saya tidak serta merta mengatakan bahwa Presiden Bush pada tahun 1990 menyinggung akan hal ini. Tetapi hal-hal yang dilakukan oleh Reagan dan Bush Tentunya telah membantu tujuan agar luka itu sembuh. Sehingga dunia berada dalam posisi untuk bersatu dengan kepausan. Dan ini akan menjadi penggenapan terakhir dari tatanan dunia baru ini di mana seluruh dunia akan takjub. Inilah hukum hari Minggu. Ini adalah satu pemerintahan dunia. Jika Anda melihat Wahyu 17 ayat 12. Kesepuluh tanduk yang telah kau lihat itu adalah sepuluh raja, yang belum mulai memerintah. Tetapi satu jam lamanya akan menerima kuasa sebagai raja, bersama dengan binatang itu. Jadi sepuluh melambangkan universal. Sepuluh tanduk atau sepuluh raja. Sepuluh bersifat universal. Ini adalah raja-raja di bumi. Mereka akan bersatu dengan kepausan selama satu jam lamanya. Dalam bahasa Yunani, satu jam berarti periode waktu yang sangat singkat. Mereka akan memerintah satu jam lamanya dengan binatang itu. Mereka berperang melawan anak domba. Izinkan saya membacakan beberapa pernyataan dari kemenangan akhir 588. Melalui dua kesalahan besar kekekalan jiwa dan kekudusan hari Minggu. Setan membuat orang-orang takluk di bawah penipuannya. Sementara yang pertama meletakkan dasar spiritisme, yang terakhir menciptakan ikatan simpati dengan Roma. Protestan Amerika Serikat akan menjadi yang terkemuka mengulurkan tangan melintasi jurang pemisah. Untuk menggenggam tangan spiritisme, mereka akan menjangkau melintasi jurang pemisah untuk berjabat tangan dengan penguasa Roma. Dan di bawah persekutuan tiga serangkai ini, negara ini akan mengikuti jejak Roma menginjak-injak hak-hak hati Nurani. Jadi di sini Anda melihat, kekekalan jiwa dan kekudusan hari Minggu, itulah dua kesalahan yang akan mengarah pada hal ini. Protestan Amerika menerimanya. Mereka menerima bahwa Anda langsung masuk surga saat meninggal. Dan mereka menerima kekudusan hari Minggu. Jadi mereka berada dalam posisi siap bersatu dengan kepausan pada akhirnya. Testimonis Jilid 5 halaman 451, apabila kaum protestan akan mengulurkan tangannya melintasi jurang pemisah. Untuk menjabat tangan kuasa Roma. Bila dia akan mengulurkan tangannya melewati jurang yang dalam untuk berjabatan tangan dengan ilmu gaib. Tak kala di bawah pengaruh persekutuan tiga pihak ini, negeri kita akan menanggalkan. Setiap prinsip konstitusinya sebagai sebuah pemerintahan republik dan protestanisme. Dan akan menyediakan diri untuk menyebarkan kepalsuan dan penipuan kepausan. Maka kita pun akan tahu bahwa waktunya sudah tiba bagi pekerjaan setan yang luar biasa itu. Dan bahwa akhir dunia sudah dekat. Jadi, kita melihat bahwa setiap prinsip konstitusi kita akan ditanggalkan. Dan protestan akan menjadi kelompok yang memimpin tindakan ini. Sekarang jika kita jujur dengan diri kita sendiri sebagai Advent hari ketujuh. Kita benar-benar protestan sejati yang bertahan hingga akhir. Sangat sedikit orang di gereja-gereja lain yang memprotes. Pelanggaran atas kemurtadan dari kepausan lagi, dan yang tersisa adalah gereja Advent. Kita adalah gereja protestan terakhir. Yang masih membela kebenaran hingga saat ini. Ini dari buku Bible Commentary Jilid 7 halaman 977. Apabila bangsa kita, melalui dewan kongresnya, akan melaksanakan undang-undang. Untuk memberangus hati nurani manusia dalam hal kesempatan keagamaan mereka, memaksakan pemeliharaan hari Minggu. Dan menggunakan kekuatan untuk menekan mereka yang memelihara sabat hari ketujuh. Maka hukum Allah dengan segala niat dan maksud akan dibatalkan di negeri kita. Dan kemurtadan nasional akan diikuti oleh keruntuhan nasional. Jadi ada hukum hari Minggu, yaitu kemurtadan nasional. Lalu akan diikuti oleh keruntuhan nasional. Pada akhirnya Anda akan melihat pencurahan tujuh malapetaka terakhir yang akan menghancurkan bangsa kita. Anda akan melihat dalam Wahyu 17. Ayat 16, dan kesepuluh tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Membuat dia sunyi dan telanjang, dan akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Jadi mereka yang bersatu dengan kepausan di akhir dunia pada akhirnya akan melihat bahwa mereka telah ditipu. Dan mereka akan membencinya dan berbalik menyerangnya. Tetapi pada saat itu sudah terlambat. Kemurtadan nasional akan diikuti oleh kehancuran nasional. Begitu Amerika, negeri kebebasan beragama itu, bersatu dengan kepausan dalam menekan hati nurani. Dan memaksa manusia menghormati sabat palsu, maka rakyat setiap negara di bumi ini akan dituntun untuk mengikuti contohnya. Buku Testimonis Jilid 6 halaman 18. Jadi itu tidak hanya akan menjadi hukum hari Minggu nasional di Amerika. Hukum hari Minggu nasional akan menjadi universal. Semua orang di bumi akan mengikuti ini. Dan buku Testimonis Jilid 7 halaman 141. Penggantian hukum Allah dengan hukum manusia, meninggikan hari Minggu menggantikan hari sabat Alkitab melalui wewenang manusia belaka. Merupakan babak terakhir dari drama itu. Bila mana penggantian ini berlaku menyeluruh. Barulah Allah menyatakan dirinya. Ia akan bangkit dengan kemuliaannya untuk mengguncang dunia dengan dasyatnya. Sesungguhnya Anda melihat ungkapan itu dalam Yesaya 2, 3, dan 4. Jika Anda ingin melakukan pembelajaran Alkitab yang menarik, pelajari Yesaya pasal 2, 3, dan 4. Dan lihat bagaimana itu berlaku bagi umat Tuhan. Dan pengguncangan terakhir di akhir dunia sesaat sebelum Yesus datang kembali. Karena Yesaya 2, 3, dan 4 sungguh nubuatan akhir zaman yang menggambarkan bagaimana jadinya. Ketika Tuhan muncul dalam keagungannya untuk mengguncang bumi dengan dasyat. Jadi, inilah sesuatu yang saya ingin Anda lihat seiring kita tiba di akhir pembicaraan ini. Jika Anda pergi ke Wahyu 17, yang kadang-kadang disalahpahami. Ada tujuh kepala yang juga tujuh raja. Lima di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Berapa banyak yang pernah mendengar orang berkata, Oh, itu adalah tujuh paus yang dimulai sejak 1929. Ada yang pernah dengar itu? Jadi izinkan saya memberikan beberapa bahan untuk dipikirkan. Saya telah memberikan kutipan roh nubuah tentang hukum hari minggu dan tatanan dunia baru yang akan datang. Tetapi saya ingin Anda berpikir tentang Wahyu 17. Ini adalah pembelajaran yang menarik. Jadi. Dan kebetulan saya sedang menulis buku tentang Wahyu sekarang. Jadi saya berbagi dengan Anda beberapa hal yang telah saya pergumulkan ketika saya melihat. Binatang di Wahyu 13 dan binatang di Wahyu 17. Ada beberapa kesamaan yang mencolok. Kedua binatang itu memiliki tujuh kepala dan sepuluh tanduk. Dalam Wahyu 13, sepuluh tanduk itu masing-masing memiliki mahkota. Jadi ada sepuluh mahkota. Dan sebuah mahkota melambangkan pemerintahan. Jadi dalam Wahyu 13, ada tujuh kepala, sepuluh tanduk dengan sepuluh mahkota. Dan ini menunjukkan kekuasaan universal yang dimiliki oleh kepausan atas raja-raja di bumi. Selama masa 1260 tahun, selama 42 bulan di mana dia memiliki mulut yang menyombong dan menghujat. Jadi 1260 tahun, kepausan memiliki kekuasaan penuh atas bumi ini. Tetapi kemudian Anda sampai pada Wahyu 17, ada tujuh kepala dan sepuluh tanduk, tetapi tidak ada mahkota. Ada alasannya mengapa? Karena binatang itu telah ada, dan sekarang tidak ada. Binatang itu memiliki luka yang mematikan. Jadi Wahyu 17 sedang menggambarkan kepausan dalam kondisinya yang terluka sebelum ia hidup kembali. Dan ayat 8 mengatakan, Adapun binatang yang telah kau lihat itu, telah ada, namun tidak ada. Jadi apa yang dikatakan Wahyu 17 ayat 8 adalah bahwa 1798, saat itulah kepausan menerima luka yang mematikan. 1798 adalah garis pemisah untuk masa lalu dan masa kini dalam Wahyu 17. Jadi jika Anda ingin mengetahui kekuatan yang sedang dibicarakan, Anda lihat apa yang terjadi sebelum 1798. Dan apa yang terjadi setelah 1798. Kemudian Anda mulai menyusunnya. Jadi binatang itu telah ada, sebelum tahun 1798, namun tidak ada, sebab luka yang mematikan. Tetapi ia akan muncul. Dan ketika ia muncul, ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi akan takjub. Seluruh dunia takjub mengikut binatang itu ketika luka mematikannya sembuh. Jadi suatu saat di masa depan, suatu saat setelah tahun 1798, luka yang mematikan itu akan sembuh. Dan binatang itu akan dibangkitkan. Nah, ini hal yang menarik. Ini binatang anti-Kristus. Pikirkan tentang ini. Kristus menjalani 3,5 tahun literal masa pelayanan. Dan di akhir 3,5 tahun itu. Itulah waktu yang dibutuhkan agar prinsip-prinsip pemerintahan dan kerajaannya secara penuh ditunjukkan. Pada akhir 3,5 tahun, karakternya ditunjukkan sepenuhnya saat dia tergantung di kayu salib. Tetapi dia mati. Dia mengalami luka mematikan. Kepausan yang adalah kekuatan anti-Kristus. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Tuhan mengizinkan? Kepausan untuk memerintah selama 1260 tahun. Dan menganiaya orang-orang kudus selama itu? Pernahkah Anda bertanya begitu? Yah, itu menarik. Mereka memiliki 3,5 tahun nubuatan. Kristus memiliki 3,5 tahun literal. Anti-Kristus memiliki 3,5 tahun nubuatan. Dan pada akhir dari 3,5 tahun nubuatan, kepausan mendapatkan luka yang mematikan. Sama seperti Kristus memperoleh luka yang mematikan. Dan sama seperti Kristus dibangkitkan, kepausan akan dibangkitkan. Namun ada satu hal menarik lainnya. Apakah Anda ingat apa yang terjadi sebelum luka mematikan, beberapa tahun sebelumnya? Revolusi Perancis. Itu dijelaskan dalam Wahyu 11. Itu binatang yang muncul dari jurang maut. Itu kekuatan setan. Mengapa revolusi Perancis terjadi kala itu? Karena Perancis adalah bangsa dari semua bangsa di Eropa. Dia disebut putri tertua kepausan oleh para sejarawan. Dia mendukung kepausan lebih dari negara lain manapun. Tapi akhirnya orang-orang berkata, sebab kepausan salah menggambarkan tabiat Tuhan. Akhirnya orang berkata, jika yang digambarkan oleh kepausan ini adalah mengenai siapa itu Tuhan, kami tidak menginginkan apapun dari Tuhan. Maka ateisme berkembang dari agama palsu katolikisme. Sebab Tuhan salah digambarkan. Dan ketika revolusi Perancis terjadi, maka ada anarki total. Dan butuh tiga setengah tahun literal bagi Kristus untuk mengungkapkan seperti apa prinsip-prinsip surga itu. Dan itu terlihat ketika Yesus tergantung di kayu salib. Jika Anda ingin tahu seperti apakah surga itu. Jika setan mengalahkan Kristus dan menguasai surga. Yang harus Anda lakukan adalah melihat revolusi Perancis. Kekacauan total. Jadi Robespierre memiliki moto untuk revolusi besar ini, kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Kedengarannya bagus, kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Yaitu bukanlah kebebasan, kesetaraan, persaudaraan untuk 40 ribu orang yang meninggal di Guilotin. Bahkan Robespierre yang mendalangi revolusi, dia mati di tangan Guilotin itu sendiri. Mereka mulai dengan membunuh Louis XVI. Dan akhirnya Robespierre terbunuh. Karena orang-orang saling bergolak dan semua orang berusaha memanjat sampai ke puncak. Sama seperti setan berusaha meninggikan dirinya untuk berada di atas Tuhan di surga. Kemudian muncul luka yang mematikan tak lama setelah itu, dipimpin oleh Perancis, yang sekarang menjadi kekuatan ateis. Tapi izinkan saya mengatakan ini juga. Alan White mengatakan dalam pendidikan halaman 228 bahwa anarki yang kita lihat dalam revolusi Perancis. Akan terlihat lagi di dunia ini sesaat sebelum Yesus datang kembali. Jadi, ketika Anda melihat apa yang terjadi di dunia saat ini, ingatlah itu. Jadi sangat menarik, alasan mengapa kepausan memiliki 1260 tahun. Adalah karena itulah waktu yang dibutuhkan agar prinsip-prinsip pemerintahan setan dapat sepenuhnya terlihat. Baru luka yang mematikan. Dan sekarang setelah 1798, kepausan berada di masa lalu sejauh dengan kekuatannya. Dan ia dalam kondisi terluka setelah 1798. Dan disinilah ayat 10 menjadi jauh lebih jelas. Ayat 10 mengatakan, ketujuhnya adalah juga tujuh raja. Lima di antaranya sudah jatuh, yang satu ada. Dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Sekarang ingat, berdasarkan ayat 8, binatang itu telah ada. Namun tidak ada, dan akan muncul. 1798 adalah garis pemisah kita untuk masa lalu dan masa kini. Itu luka yang mematikan. Binatang itu telah ada, namun tidak ada. Sekarang Anda berkata, ada tujuh kepala, itu adalah tujuh raja. Lima di antaranya sudah jatuh. Yang satu ada dan yang lain belum datang. Jadi siapakah lima raja pertama? Dari tujuh kepala? Nah, jika kepala kelima adalah raja yang menerima luka mematikan, yang itu adalah kepausan. Jika Anda menghitungnya seperti ini, dan ini hal lainnya. Binatang ini memiliki mulut singa yaitu Babel. Dan akan masuk akal untuk memulai dengan kerajaan pertama yang sama seperti yang kita lihat dalam Daniel 2. Jadi kepala pertama adalah Babel, kedua media Persia, ketiga Yunani, keempat Roma Pagan. Dan kelima Roma kepausan. Itu membawa Anda ke tahun 1798. Kemudian kepala keenam, yang sedang ada. Dan kepala ketujuh, yang belum datang. Jadi siapa kepala keenam dan ketujuh? Nah, kepala keenam, dan ini adalah pemahaman saya tentang ini. Wahyu 13 menunjukkan kepada kita siapa kepala keenam itu. Karena setelah kepausan mendapat luka yang mematikan, Amerika Serikat muncul ke dalam cerita. Jadi Amerika Serikat adalah kepala keenam. Dan kemudian kepala ketujuh, dikatakan, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Siapa kepala ketujuh itu? Saya pikir ayat 12 menunjukkannya, dan ke sepuluh tanduk yang telah kau lihat itu adalah sepuluh raja. Yang belum mulai memerintah. Itu masih masa depan. Sepuluh raja atau raja-raja di bumi, raja-raja universal. Itulah satu pemerintahan dunia, ketika raja-raja dunia bersatu dengan kepausan. Di mana protestan Amerika, ia adalah kepala keenam. Tetapi akan bersatu dengan raja-raja di bumi. Untuk menyebabkan seluruh dunia menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ketika kepala ketujuh memerintah, maka ada kepala yang kedelapan, seperti pada ayat 11. Jika Anda belum pernah mempelajari wahyu 17 sebelumnya, itu dapat memberi gambaran. Dan itulah posisi kita dalam lingkup sejarah. Jadi ada tujuh kepala ini. Ngomong-ngomong, kepala melambangkan raja. Dan kerajaan. Jadi ada tujuh kerajaan. Jadi kita punya lima kepala, mereka bukan paus. Garis pemisah untuk masa lalu dan sekarang bukanlah tahun 1929. Melainkan tahun 1798. Jadi dimulai Babel, Media Persia, Yunani, Roma Pagan, Roma Kepausan, Luka Mematikan. Amerika Serikat muncul dari bumi. Itu dimulai sebagai anak domba seperti negara Kristen. Kemudian ia berbicara seperti seekor naga. Saat berbicara sebagai naga, raja-raja dunia bersatu dengan Amerika. Mereka menerima kekuasaan satu jam dengan raja, tetapi mereka belum mulai memerintah. Mereka berperang dengan anak domba dan mereka dikalahkan. Itulah tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru adalah ketika raja-raja bumi bersatu dengan Amerika Serikat dan Kepausan. Untuk membentuk satu sistem pemerintahan dan ibadah. Untuk berperang melawan anak domba. Ini adalah globalisme. Menyatukan gereja dan negara. Semua raja-raja di bumi bersatu bersama. Untuk bersatu melawan umat Tuhan. Jadi Alkitab jelas tentang apa yang akan datang, maksud saya Kitab Wahyu. Ketika Anda menempatkan Wahyu 17 dengan Wahyu 13, itu mulai menjadi sangat jelas. Bahwa akan ada satu pemerintahan dunia yang bersatu dengan Kepausan dan menuntun pada kebangkitannya. Dan saat itu terjadi, akan ada hukum hari Minggu di mana seluruh dunia mengikuti binatang itu. Dan mereka melakukan itu untuk berperang melawan anak domba. Tapi kabar baiknya adalah anak domba akan mengalahkan mereka. Jadi. Sekali lagi, saya pikir saya sudah menjelaskan. Tapi apa itu tatanan dunia baru? Itu bukanlah. Suatu chip aneh yang menyeramkan di tangan Anda atau dahi Anda. Atau virus aneh yang dibuat Bill Gates dengan Dr. Fauci dan Barack Obama. Dan laboratorium di Cina yang tidak diketahui siapapun sampai seseorang. Di beberapa situs web pinggiran mengetahuinya. Bukan itu yang kita bicarakan di sini. Jangan terlibat pada hal-hal itu. Tatanan dunia baru adalah bahwa raja-raja di bumi dan Amerika Serikat. Sebagai bangsa yang mempromosikan kebebasan. Kita sebagai bangsa akan menanggalkan kebebasan itu. Kita akan bersatu dengan raja-raja di bumi. Untuk memimpin penyembuhan terakhir dari luka mematikan yang diterima kepausan pada 1798. Yang kemudian akan mengarah pada penganiayaan orang-orang kudus sebelum Yesus kembali. Itulah yang Alkitab ajarkan. Itulah tatanan dunia baru. Itulah yang harus kita cari. Dan apa yang akan kita lakukan dalam presentasi kita berikutnya. Dan saya bahkan tidak memiliki powerpoint untuk presentasi berikutnya. Kita akan melihat apa yang Tuhan cari. Sebagai jawabannya atas pertikaian hebat ini. Sehingga dia akan memiliki suatu umat. Yang akan dapat melewati krisis terakhir. Sehingga ketika satu pemerintahan dunia ini berperang dengan anak domba dan orang-orang kudusnya. Tuhan akan memiliki umat yang akan setia. Dan karena itulah kita ada. Jadi kita akan melihat apa yang Alkitab katakan. Kita akan melihat apa yang Tuhan katakan tentang kita. Dan saya bersemangat berbagi pesan terakhir itu dengan Anda. Saya hanya akan mengatakan ini seiring kita mengakhiri ini. Anda tahu, untuk dapat melewati krisis terakhir, kita membutuhkan kedewasaan karakter. Seperti putri saya yang berusia 9 tahun, dia sangat baik untuk tahap perkembangannya di kelas 4. Tetapi saya tidak ingin dia mengikuti ujian akhir di sekolah kedokteran minggu depan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan bayi rohani Kristen. Melewati krisis terakhir, dia membutuhkan orang-orang Kristen yang matang. Yang dapat menahan serangan terakhir itu. Jadi itulah yang akan kita bicarakan dalam presentasi kita berikutnya. Jadi mari kita tutup presentasi ini dengan doa. Kita akan istirahat sebentar dan kemudian kembali pada jam 3. Jadi mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur atas kejelasan yang engkau berikan dalam Alkitab. Wahyu 13, Wahyu 17, dan seluruh Alkitab menunjukkan tentang kuasa anti-Kristus dan rencana yang setan miliki. Dan kami bersyukur bahwa engkau akan mengatasi rencana itu. Dan kami berdoa agar kami memperhatikan apa yang akan datang. Dan kami juga akan siap dan memiliki karaktermu untuk menghadapi krisis itu. Jadi semoga kami setia dan berkati kami seiring kami melanjutkan seminar ini sebentar lagi. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih telah menonton!